Pasca libur Natal dan Tahun Baru, wisata alam pegunungan di wilayah utara Bogor masih jadi buruan wisatawan. Dengan berbagai wahana, pesona alam Gunung Dago di Parung Panjang, Bogor masih jadi incaran pelancong lokal yang tengah menikmati libur sekolah. Objek wisata Gunung Dago di kecamatan Parung Panjang, Bogor masih diburu wisatawan yang tengah menikmati libur sekolah di awal tahun. Dengan suasana asri pegunungan, wisatawan bisa berselfie ria hingga bersepeda di atas awan. Wisatawan juga bisa menginap di rumah panggung dengan harga sewa 400 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah per malam. Bagus, disini juga tempatnya sejuk, jalannya juga bagus, gak rusak, jadi kita mudah menyangkau ke sini. Tujuan liburan hari ini apa? Liburan sekolah. Sejumlah fasilitas yang disediakan pengelola, membuat wisatawan bisa melepas lelah di tengah kepenatan kota untuk menghirup udara segar di atas Gunung Dago. Asi seperti permainan anak-anak, pola info, kereta anak, kereta sepeda gantung, dan untuk selfie. Nah untuk gunung sendiri, itu dari harga berapa? Dari harga Rai 4,5 sampai Rp. 550 sampai Rp. 1,5. Wahana yang berdiri di lahan 14 hektare ini memberikan pengalaman yang berbeda dengan suguhan pemandangan alam yang memanjakan mata. Beni Akbar, Bogor